Konsolidasi menjadi pilihan yang strategis bagi maskapai penerbangan komersial di Indonesia. Besarnya potensi penumpang dan tinggi mobilitas di negara kepulauan ini menjadi katalis positif bagi bisnis penerbangan. Garuda Indonesia Group melalui anak perusahaannya CityLink Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengambil alih pengelolaan operasional Sriwijaya Air dan Nam Air. Langkah strategis ini direalisasikan dalam bentuk kerjasama operasi yang dilakukan oleh CityLink dengan Sriwijaya Air Group. Nantinya keseluruhan operasional Sriwijaya Group termasuk finansial akan berada di bawah pengelolaan dari KSO. KSO dilakukan untuk membantu Sriwijaya Air Group dalam memperbaiki kinerja operasi dan kinerja keuangan. Langkah strategis ini juga secara langsung membantu Sinergi Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Group dalam mengelola pangsa pasar penumpang angkutan udara hingga 51%. Sementara itu, ke depan Kementerian Badan Usaha milik negara sebagai tangan kanan pemerintah pemilik Sah Garuda Indonesia membuka opsi untuk melakukan akuisisi atas Sriwijaya. Sebelumnya, badan usaha milik negara lainnya yang bergerak di bidang penerbangan komersial Merpati, siap terbang lagi, menyusul akan masuknya investor strategis baru. Merpati akan mengambil ceruk pasar, penerbangan perintis dengan fokus wilayah Indonesia Timur. Konsolidasi lain datang dari entitas raksasa Lion Group yang sangat ekspansif membuka lebar usaha di bisnis maskapai penerbangan mulai dari melebarkan sayap melalui anak-anak usahanya seperti Batik Air, Wings Air, Malindo, dan lain-lain. Lion juga selalu menjejaki usaha lain seperti pengelolaan bandara baru, pembangunan pabrik ban pesawat, hingga lini usaha pengiriman barang yang dikenal luas akhir-akhir ini, Lion Parcel. Lion juga pernah mengatakan niatnya untuk menggalang dana dari pasar modal melalui IPO anak usaha dan emisi surat utang berupa penerbitan obligasi. Pemain lain yang tidak kalah ekspansif adalah Air Asia Group yang selalu ingin menjadi yang terdepan dalam penawaran tiket-tiket termurah. Didirikan tanggal 8 Desember 2004, PT Air Asia Indonesia adalah kerjasama Ventura antara Air Asia International LTD dan PT Aware International. PT Indonesia Air Asia adalah anak perusahaan langsung dari PT Air Asia Indonesia TBK, perusahaan terdaftar publik di Indonesia Stock Exchange. Maskapai ini masih menerbangkan pesawat dari kantor pusatnya di Jakarta, Bali, Surabaya, dan Medan. Atraktifnya bisnis maskapai penerbangan di tanah air menyusul besarnya permintaan jasa penerbangan. Sejak 2012 jumlah penumpang naik signifikan dari 66,4 juta menjadi 72,8 juta pada tahun 2014. Jumlah penumpang pesawat naik signifikan selama tahun 2016, yakni sebanyak 116,8 juta orang. Tahun lalu 128 juta orang tercatat menjadi penumpang pesawat. Hingga Agustus tahun ini jumlah penumpang pesawat mencapai 62,9 juta orang. Kendati demikian kinerja keuangan emiten maskapai penerbangan di Bursa Efek Indonesia tidak menunjukkan laba yang atraktif. Bahkan Garuda Indonesia masih mencatatkan rugi bersih sebesar 114,8 juta dolar AS. Air Asia Indonesia juga masih merugi Rp 639,16 miliar hingga September tahun ini. Tim Liputan, Berita 1.